Intro Hai, kembali lagi di Neo Generation Dota 2 Kalau ngedengar kata Carrie, apa sih yang kamu pikirin? Hero yang kuat? Hero yang bisa kill banyak? Hero yang sering farming? Atau hero yang bisa ngebabatin buat menang? Atau ada pikiran lain tentang Carrie? Kalau dibahas dari kata aslinya, Carrie itu berarti membawa atau mengangkat Jadi, di Roll Dota 2, istilah Carrie ini merujuk pada hero atau role Yang bisa membawa atau mengangkat tim menuju kemenangan Video kali ini bakal ngebahas Carrie lebih dalam Dan bagaimana sih supaya kamu jadi Carrie yang benar-benar Carrie Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe Akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, lanjut nih pembahasannya Carrie adalah salah satu role yang ada di Dota 2 Dan menempati pos 1 Yang berarti, memiliki prioritas nomor 1 untuk mendapatkan gold dan EXP Hero-hero Carrie tidak terlalu kuat di early game Tapi, kalau kamu bisa farm dengan baik dan mendapatkan item yang dibutuhkan Hero Carrie ini bakal mendominasi di late game Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang mau mainin Carrie? Itu terjadi karena hero Carrie juga jago dalam membunuh musuh Atau hero Carrie ini bisa disebut kuat Tapi, ingatlah kalau tugas utama seorang Carrie itu Ngebabatin biar menang Bukan fokus buat membunuh musuh terus jadinya throw win Sekarang, gue mau share info-info tentang Carrie Supaya kamu bisa jadi Carrie yang sebenarnya Atau menjadi true Carrie Yang pertama Tugas utama Carrie adalah membawa tim menuju kemenangan Ya, sangat simple Cuma bertugas buat menangin permainan Tapi, jalan atau rote buat menangin game ini bisa aja susah Seorang Carrie harus jadi kuat Harus ngalahin dulu musuh-musuh Harus berkoordinasi bersama tim Dan lain-lain Terkadang, ada juga Carrie yang fokus buat kill Bukannya fokus ke objektif Pokoknya, jadilah Carrie yang bisa nge-cut tim kamu buat menangin permainan Yang kedua Hero Carrie itu lemah di early game Tapi kuat di late game Sudah hukum alam buat orang-orang yang kuat itu Lemah dulu di early game Hero Carrie sangat memerlukan farm Untuk mendapatkan level dan item Pemain Carrie pun harus bisa menggunakan teknik-teknik yang berkaitan dengan farm Seperti last hit, deny, creep equilibrium, keep walking, dan sebagainya Intinya, farm dulu sampai kamu bisa jadi Carrie yang bisa mengingkatin Yang ketiga Beradaptasilah sama situasi yang dihadapi Kamu susah spam di lane bawah Ganti lane aja sama hero yang lain Masih diganggu farming sama musuh Minta bantuan teman-temanmu buat mengejagin kamu Sesusah apapun kamu farming atau bermain Seorang true carry harus bisa mendapatkan level dan item yang dibutuhkan Kalau kamu udah dibully abis-abis sambil early game Tapi tetep bisa menangin game Pokoknya juara di buat kamu Yang keempat Jangan egois Kalau udah ada carry di tim kamu Jangan ambil carry lagi Komposisi yang seimbang dari tim itu Terdiri dari dua support Satu off-liner Satu mid-liner Dan satu carry Kalau ada dua carry atau lebih dalam satu tim Keseimbangan tim kamu bisa rusak Apalagi kalau carry-carry yang ada saling rebutan farm Bukannya jadi true carry Malah jadi beban Yang kelima Harus siap risiko kalau jadi fail carry Sehebat apapun support yang ngebantu tim Sejago apapun mid-liner tim kamu Orang yang seharusnya ngebuat tim menang adalah carry Jadi Carry ini dianggap sebagai inti atau core team Kalau kamu gak bisa menungguin harapan mereka buat jadi carry yang bisa mengangkatin Siap-siap aja buat mendapatin makian dari tim kamu Kesimpulannya Carry adalah role yang bertugas untuk membuat tim menuju kemenangan Hero yang bisa membuat tim kamu menang Adalah hero-hero carry Bukan support Ganker Atau siap-siap pun Meskipun terkadang mereka juga bisa bikin tim menang Hero carry itu lemah di early game Dan sangat memerlukan farm Tapi Kalau kamu bisa farm dengan baik Hero carry ini bisa mendominasi di late game Tanggungan seorang carry sebenarnya lebih berat Berbanding role-role lainnya Karena harus membuat tim menang Permainan baru bisa dimenangkan ketika ancian musuh hancur Bukan tim mana yang bisa membunuh musuh paling banyak Sehingga fokuslah pada objektif Atau fokus untuk menghancurkan ancian musuh Kalau kamu suka video ini Tekan tombol like dan subscribe ya Jika ada pertanyaan Request Atau apapun Silahkan tulis di kolom komentar Thanks for watching And see you in the next video